1, 2, 3, ROV! Cinta untuk seorang! Jadi, hari ini kita makin paham. Oh iya ya, bahwa nilai-nilai berakhlam itu bukan pandi luar sama, tapi ada dalam diri kita. Siap dan mensukseskan program ASN Berakhlam. Asik! Gerak tubuh kita, mimik wajah kita, cara kita berbicara akan mempengaruhi emosi kita. Buat! 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 Benjara! 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 Apapun yang dihadapi, kenapa? Itu bagian-bagian. Carilah baik dalam buruk orang lain, itulah yang namanya ahlak. Dan carilah buruk dalam kebaikan diri sendiri, itulah ikhlas. Bukankah sama kita, bangga. Bangga, bangga. Indonesia, bangga. Tunggu ke Tonda Uria, pulangnya pakai kereta. Hati senang, jiwa gembira. Karena hari ini berkumpul dengan keluarga. Ikhlas dan berkata. Kami semakin mendalami apa itu berakhlat dan juga menjadi guidance bagaimana kami bersikap maupun berperilaku ke depan ini. Kemudian ASM yang lebih berakhlat. Berorientasi pelayanan akun kagel, kompeten, harapis, loyal, adaptif, dan berat. Salah satu rumus dari Pinerja adalah perkalian antara kompetensi dengan energi. Terima kasih. 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 pencerahan, penuh dengan ilmu-ilmu baru, semangat baru yang membuat kita sebagai ASN itu lebih termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan lagi dan menyebabkan ke seluruh satuan-satuan kerja kita di Kementerian Agama nantinya bukan hanya untuk perhubungan Kementerian Agama tapi ini bisa kita sembahkan sesama ASN di seluruh Kementerian yang ada saat tepi ini benar-benar yang harus diikuti oleh semua yang lain acara ini untuk lebih menambah semangat kita mau ngacu lagi menjadi birokrasi yang terbaik ASN berakhlap core values dan power to both semangat kita asyik gimana sih sebenarnya yang banyaknya di sirkel of influence atau bahkan di sirkel of potency saja kebijakan ini ataupun pelatihan ini sangat dipenuhkan untuk penyelarasan apa-apa yang menjadi titik perubahan dan perubahan yang selama ini mungkin belum tersebut oleh pimpinan sehingga kita dapat berakhlap berakhlatib bersekerja apa dan nanti dapat memberikan perempahan yang sekerja selanjutnya kesan saya mengikuti pelatihan ataupun kegiatan ini adalah saya akhirnya merubah paradigma kepikir saya yang awalnya physical ataupun strong white bisa menjadi grand white baru think white dan selanjutnya di akhir strong white paradigma berpikir saya saya cuba dari grand white kemudian big white dan menjadi strong white tidak sebaliknya strong white big white dan grand white itu kesan yang saya dapat share selalas mengikuti pelatihan selanjutnya untuk Kementerian Adawak jaya jaya ASN Kementerian Adawak selalu ikhlas berawan pahir 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 siapa kita ASN Kementerian Adawak Indonesia jaya 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 yeay jaya 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 Terima kasih.